Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik anak-anak kali ini akan saya beri penjelasan mengenai aplikasi si prestasi portal e-learning Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk untuk semester 2 nanti baik kita mulai eh kita buka di Google atau bisa juga di Chrome saya buka di Chrome ini kita ketikkan alamannya si prestasi.nganjukkab.goid pada kanan atas ada garis tiga kita klik kita pilih login kemudian kita isi pada isian username dan kata sandi dengan username dan password yang diberikan oleh bapak ibu guru kalau sudah diisi kita klik masuk pada keyboard kanan bawah kemudian kita login beginilah tampilnya tampilan awal dashboard ini ditampilkan 20 siswa nilai terbaik SMP sekabupaten Nganjuk dan juga ditampilkan 20 nilai siswa terbaik pada sekolahan tersebut karena ini pertama kali masuk aplikasi maka langkah pertama kita isi profil kita lihat nama di nama siswa di kanan atas kita klik klik profil maka barangkali maka barangkali nama siswa ada kekeliruan bisa juga diperbaiki kemudian dilengkapi dengan NISN tempat lahir tanggal lahir email dan juga nomor handphone disini juga bisa ganti foto profile kalau sudah diganti maka di update maka foto profile nanti akan berubah disini selanjutnya masuk materi siswa kalau kita perhatikan disini di belakang mapel ini ada angka 0 kemudian di matematika ini ada angka 1 ini artinya kalau nol berarti materi mapel tersebut belum dikirim guru contoh kita buka pada mapel bahasa Indonesia maka ada keterangan belum ada matahari yang dibagikan oleh guru kemudian kita coba yang matematika yang sudah ada angka 1 berarti sudah ada materi yang dikirim guru kita buka kemudian kita klik lihat materinya kita buka beginilah materinya anak-anak bisa digeser ke bawah ke atas dibaca dan dipahami kemudian kalau kurang paham bisa juga dilihat di video maka dengan cara klik tulisan biru maka nanti akan terhubung dengan video YouTube kita coba klik tulisan yang biru maka tampil video seperti ini ini salah satu contoh video saja kita kembali ke halaman sebelumnya kemudian kita buka ulangan harian pilihan ganda yang kita coba matematika harus diingat anak-anak disini kalau sudah ngeklik kerjakan maka nanti waktunya akan dihitung mundur inilah waktunya di kanan bawah ini angkanya sudah mulai menghitung mundur karena itu mohon betul-betul diperhatikan waktunya mengerjakan kita coba kita kerjakan misalnya saya isi 30 orang ini saya isi Senin Selasa yang ini kita isi 4 ton ini saya isi sesendok teh manis ini saya isi sampel kemudian kita simpan jawaban selanjutnya adalah kita mencoba ulangan harian isi kita buka ulangan harian isi kita klik warna biru kerjakan kita isi jawabannya di kotak yang sudah disediakan ini kalau sudah nanti bisa dikirim yang warna biru kalau ini tidak ada tanda kirim karena sudah pernah dikerjakan dan skornya ini muncul 80 jadi ini tidak bisa dikirim karena sudah pernah dikerjakan kemudian pindah ke penugasan klik kerjakan isi jawaban di kotak yang disediakan kita isi misalnya 56 siswa kemudian disini kalau kita lihat perlu gambar atau file kita bisa pilih file kalau sudah selesai bisa kita klik kirim selanjutnya adalah ujian kita buka ujian maka belum ada soal karena ini memang belum ada soal waktunya masih lama untuk semester genap belum dibuat berikutnya adalah mengganti kata sandi isi sandi yang lama kemudian isi sandi yang baru isi lagi sandi yang baru baru kita klik ubah berikutnya buku perdoman kita lihat disini kalau kurang jelas bisa dilihat di buku perdoman siswa kita buka bisa juga dilihat ini ini ada video panduan siswa kalau kurang jelas videonya bisa dibuka nanti saya demikian kemudian keluar kalau sudah saya akhiri mudah-mudahan bisa dibahami selamat belajar anak-anak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati